Jadi ini adalah setengah Jadi ini adalah setengah kilo Cumi asin ya guys Sudah dibersihin, dipotong-potong Jadi Ini rebusnya pakai daun salam Rebusnya nggak usah terlalu matang sih Maksudnya sudah sampai mendidih aja Jadi pada saat dimasak nanti Nggak terlalu lama Oke Jadi ini udang setengah kilo juga ya Tadi kan cuminya setengah kilo Tapi kalau cuminya tadi direbus pakai daun salam Kalau ini kita cukup goreng sebentar aja sih Sebenarnya sampai Kada berubah warna Udah nanti diangkat Nanti kan dia akan dimasak lagi bareng sama Bumbunya ya Ini diperas pakai jeruk nipis ya Tadi ya Sedikit aja supaya menghilangkan daun Namis Jadi kalau menunya adalah Cumi udang Sambal kecombrang ya Ini bahan-bahannya bau merah Jahe Yang kuas Combrang pastinya Cabai merah yang kecil itu rawit Cabai merah keriting Ini bau putih Cuma bau putihnya karena dia sudah di blender ya Jadi saya memang suka stok gitu Pasako Ladaku Bisa sih pakai garam gula Tergantung selera ya Ini cumi yang tadi sudah direbus pakai daun salam Sudah digoreng Nah nanti Ini ya Yang bawang Cabai keriting sama cabai merah itu harus di blender ya guys Sementara lagi kita akan blender Nanti langsung masak Sip Ini yang tadi sudah digiling ya Cabai merah Cabai merah keriting Cabai merah rawit Bawang merah Ini bawang putih Tapi bisa dimasukin dikit ini ya Jahe manangkuas sedikit aja Sama combrangnya sedikit aja Jadi supaya di bumbunya itu juga ada aromanya Walaupun nanti kita juga nampahin lagi sih Ya Combrangnya seperti ini Ini cuminya Cumi 1 kilo Udang 1,5 kilo Kita mulai sekarang ya Wajahnya sudah panas Minyaknya lumayan banyak ya Tunggu sampai panas ya Baru nanti kita masukkan ya Tara Sambelnya selera ya Kalau misalkan mau pakai tomat juga boleh Cuma kalau Menurut aku sih Jangan pakai tomat ya Biar dia tuh lebih Kering Jadi disini gak ada unsur airnya ya Jadi gak ditambah pakai air Jadi dia nanti lebih ke minyak sih Gitu Sampai ya Ini belum panas Sekarang masukkan dulu bawang putihnya Temis ya Sampai wangi Jadi sebenarnya sih masak itu tergantung selera ya Ada yang misalkan takarannya berapa Kalau saya sendiri sih gak pernah terlalu pakai takaran ya Sepengennya aja gitu Pakai peel Karena kan kadang ada orang yang suka bawang putihnya banyak Ada yang gak suka Jadi itu tergantung selera kalian ya Sudah wangi Terus kita masukkan semua sambalnya Kalau suka pakai air bisa sih Cuma kalau saya sih gak terlalu Kalau masak khusus masak ini sih Sampai jumpa Bisa mau ditambah lagi daun salam boleh Cuma karena ini kan spesialisnya kan namanya combrang ya Jadi kita lebih fokusnya di combrangnya Jadi gak usah ditambahin kayak Daun jeruk itu gak usah sih Kecuali kalau misalkan memang gak mau pakai combrang Bisa pakai daun jeruk Atau salam ya Kita aduk sampai matang ya Setengah matang lah Jadi sebelum matang sama matang kita masukin ini ya Jahe Kungkuas Ini aromanya ini enak banget Combrang tuh memang Mantap Ini gantung selera ya Sekali lagi ya Kalau misalkan gak mau terlalu strong Combrangnya ya gak usah probat ya Kebetulan ini tadi pas beli Dia tuh ukurannya yang rada gendut Alisanya gede Yang harga sekuncupnya itu 9 ribu Harusnya sih kalau yang biasa 5 ribu ya Ukurannya tapi lebih kecil Kalau yang ini sengaja lebih gede Makanya memang lebih gede karena Emang enak banget combrang tuh Ya sekarang masukin Ke combrangnya Belum Ini combrangnya sudah dimasukin ya Nunggu sampai dia lagi Jadi kenapa bumbunya tuh harus matang Karena Biar gak cepet basi ya guys Jadi kalau di suhu ruangan Itu dia masih bisa gitu loh 2 hari 3 hari masih bisa Kuncinya sih sebenernya Kalau masak kayak sambal sama gini Adalah sambal itu harus matang banget Kalau gak matang Cepet basi Terus masukin masaku ya Mau pakai garam gula juga gak apa-apa Tergantung ya kalian sukanya gimana Kalau saya sih kebetulan sukanya Masaku aja Masaku aja udah mantep Nanti pakai merica lagi juga bisa ya Ini tergantung selera intinya Sikit Biar ada aroma Nanti bisa dites lagi rasanya ya Kalau udah dimasukin udah semuanya ya Kalau kurang bisa ditambah lagi dengan Garam Atau gulanya Setelah layu Warnanya juga udah berubah ya Lebih ke gelap ya Seringat terang banget Baru kita masukkan cuminya Sebenernya Gak apa-apa sih Kalau mentah ya Maksudnya cuma Dicuci Cuma kalau lebih Enak sih Sudah direbus Bisa jangan salah Terus kita masukkan Udah Ini kalau Masaknya mateng banget ya Kalau kalian malas masak gitu ya Ini bisa buat Dua hari Tiga hari loh sebenernya Harus masaknya mateng banget Ditaruh kulkas juga bisa ya Jadi Sudah dingin Kalian taruh freezer gitu Terus diklasik-klasikin gitu Ditaruh kulkas bisa Supaya Pas lagi pengen Tinggal Fokus Nah ini tinggal nunggu ya Tinggal nunggu matengnya lagi Biar nempel Udangnya Cuminya Sama bumbunya Ngersek Nanti kalian sambil bisa dirasain ya Udah kurang Eh udah pas Atau ada yang kurang nih Kayaknya kurang pedes Atau kurang apa Itu bisa sesuai dengan selera kalian ya Oke Aromanya sih combrang banget ya Ingat ya Kalau ini memang Sengaja gak pake air Jadi dia lebih ke minyak gitu Dia lebih kering ya Karena biar lebih awet Jadi bisa dimakan itu Lebih dari dua Sehari dua hari lah Tiga hari juga bisa sih Kita tinggal tunggu aja Sudah beres ya Sudah mateng Kita tuang ke Langkong Ini aromanya enak banget loh Kalau kalian suka Pecombrang Wiss Ini wajib banget kalian Dimasak Atau kalian bikin di rumah ya Ini total sekilo ya Jadinya ya Udangnya Setengah kilo Cuminnya setengah kilo ya Jadi dia kering ya Gak terlalu Gak banyak air Jadi dia lebih awet Kalau dia pake air Itu biasanya gak terlalu awet Sudah tinggal makan Wajib dicoba ya guys Sampai jumpa ya